Kata orang, ayah adalah cinta pertama bagi putrinya. Begitu juga katanya anjing merupakan sahabat sejati bagi manusia. Cerita ini bisa terangkung dalam kisah berikut yang terjadi di Siberia Rusia. Penalaman menegangkan dirasakan oleh Karina Cikitova, seorang gadis yang berusia 3 tahun, yang hilang selama 11 hari di hutan Siberia Rusia. Karena kangen dengan ayahnya, Karina mencari ayahnya ke desa sebelah. Ayahnya tidak menyadari kalau putrinya pergi mengikutinya ke desa sebelah. Sedangkan ibunya baru menyadari 4 hari kemudian ketika menghubungi suaminya karena sinyal telekomunikasi sulit. Dan ia menanyakan soal Karina. Berapa kagetnya ayah Karina karena ternyata Karina justru tidak berada di tempatnya. Karina sendiri tersesat di hutan Siberia dan bertahan hidup hanya dengan makan buah beri dan minum air sungai. Hutan Siberia terkenal dengan berusia sangat dingin sehingga membuat para pencari tidak yakin Karina masih hidup. Apalagi hutan itu ditinggali dengan serigala dan beruang yang buas. Namun ternyata Karina bisa bertahan hidup karena diselimuti oleh anjingnya yang menjaga tubuhnya tetap hangat. Keberadaan Karina itu sulit dilacak dari udara karena Karina itu tidur di antara alang-alang tinggi yang menutupi tubuhnya. Penjadian besar-besaran pun dilakukan tanpa lelah. Sembilan hari kemudian ternyata anjing yang tak disebutkan namanya itu pulang ke Olom Distrik Oljoksminski. Anjing tersebut menunjukkan jalan pada para penyelamat dan Karina ditemukan dalam keadaan sadar walaupun lemah namun tak ada luka serius. Dia cuma menjerita banyak gigitan nyamuk dan luka goresan di kakinya serta sepatunya hilang dan bajunya robek. Karina akhirnya dirawat di salah satu rumah sakit di Yakutsk. Waktu itu Karina belum mau berbicara tentang masa yang dilaluinya di hutan namun psikolog memastikan bahwa psikologisnya tidak terganggu. Perjuangan Karina yang dipandang sangat luar biasa dan kesetiaan anjingnya maka dibuatlah sebuah patung dirinya dan anjingnya di ibu kota regional Yakutsk. Buku anak-anak populer juga menulis tentang dia. Berita terakhir Karina itu memenangkan sebuah kuatres kecantikan minimis yang membuatnya menjadi duta muda di sebuah wilayah Rusia yang berpenduduk paling dingin di dunia. Bukan hanya itu, Karina juga berhasil di sekolah. Dia memiliki bakat dalam bidang matematika dan sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton!